Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview film Extraction. Minor Spoiler Alert! Extraction adalah film original Netflix yang dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Tyler, seorang tentara bayaran profesional, Rudras Jaisval sebagai Ovi yang menjadi Sandra, Randip Huda sebagai Saju, yaitu orang kepercayaan ayah Ovi. Diangkat dari grafik novel berjudul Siudad Karya Andepaks, film ini menceritakan tentang seorang anak mafia di India bernama Ovi yang diculing oleh bos mafia lain saingan ayahnya. Ayahnya Ovi sendiri sedang dalam penjara, sehingga ia memerintahkan anak buahnya Saju untuk menyelamatkan Ovi. Saju pun menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan Ovi, dan disinilah Tyler beraksi. Opening film ini tipikal film action kebanyakan, di mana protagonis terlihat sudah beraksi dengan tubuh dipenuhi luka dan berdarah-darah. Kemudian, kita diajak flashback ke waktu sebelumnya, tepatnya 2 hari sebelumnya. Di awal, alurnya agak lambat dan cenderung membosankan bagi saya, tapi untungnya tidak begitu lama. Setelahnya, kita akan diberi kejutan yang tak disangka saat akan dimulainya cerita ini. Scene-scene actionnya sangat badass, agak sedikit gore dan sadis. Bagi yang gak kuat nonton film ini, pasti bakal nonton sambil tutup mata. Yang membuat scene action ini begitu powerful adalah pengambilan kamera dengan teknik mengikuti sang protagonis selama dia melakukan aksinya, yang membuat seakan-akan kita ikut ke dalam film tersebut. Seru, menegangkan, takut, kaget, semua akan kita rasakan selama kita nonton film ini. Lokasinya sendiri bersetting di India, memberikan kita atmosfer yang berbeda, karena jarang kita dapati film action yang settingnya di kota berkembang. Tembak-tembakannya di pusat kota pula, dan masuk ke dalam flat-flat orang yang sedang beraktifitas di dalamnya, seperti ada yang lagi on TV lah, tiduran lah, makan lah, bendaan di kamar lah, dan yang saya suka adalah suara-suara TV saat orang lagi nonton, dan suara tetangga yang nyatai lagu gede-gede, semuanya diperdengarkan untuk memberi efek real, kalau di flat ya seperti itu keadaannya, dan ekspresi orang-orang ini pada kaget, karena flat mereka dijadikan tempat kucing-kucingan si Tyler dan Ovi. Chris Hemsworth sendiri sudah berakting sangat bagus di film ini, terutama untuk adegan-adegan berantem dan tingkat tembakan, semuanya terasa real dan memang sudah seharusnya begitu, tapi sayangnya aksi yang begitu bagus ini tidak diiringi dengan cerita yang kuat. Well, bisa saya katakan, premise awal film ini begitu menarik, di mana ada tiga konflik kepentingan di sini, si penculik, tentara bayaran, dan penyewa yang gak mampu bayar si tentara bayaran, tapi pengen ipu yang akhirnya berujung rebut-rebutan Sandra, dan bikin si Sandra ini bingung nasibnya gimana. Tapi sepanjang film, plotnya kurang digali. Kita hanya disajikan aksi tembak-tembakan dan rebut-rebutan Sandra dengan pengembangan karakter yang minim. Lalu di babak akhir, kita diberi ending yang payah, atau bisa saya bilang mengecewakan, ditambah nasib si Sandra yang sok dibikin gantung gak jelas biar film ini terlihat keren. Padahal film ini ditulis oleh Russo Brothers, di mana saya mengharapkan ceritanya bakal epic, seperti Civil War atau Endgame lah. Tapi nyatanya tidak. Endingnya dibuat seperti asal jadi saja, seakan dibuat terburu-buru biar cepat selesai. Apakah karena dikejar deadline? Entahlah. Overall, film ini memiliki scene action yang sangat bagus, atau bisa saya bilang memukau. Kita seakan disihir masuk ke dalam film itu dan ikut merasakan ketegangan dari tiap scene. Tapi sayangnya, jalan cerita dalam film ini terasa hambar, dan akan menjadikan film ini hanya sebuah film biasa yang beberapa tahun ke depan, mungkin kita bakal lupa jalan ceritanya. Untuk kamu yang menyukai film action yang seru dan sadis, dan gak mempermaskalkan plot yang biasa saja, maka film ini cocok untuk kamu. Tapi, jika kamu tipikal orang yang menyukai film yang punya cerita yang dalam, maka sebaiknya kubur semangat ekspektasi kamu kalau gak mau kecewa. Tapi walaupun begitu, film ini masih layak kamu tonton untuk kamu yang butuh hiburan untuk mengisi waktu luang tanpa perlu mikir keras. Skor saya, 7 per 10. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!